Intro Baik, kita lanjutkan opsi, kita akan dengarkan closing statement dari masing-masing narasumber sirakan Dimana dari Pak Fadil? Ya, terima kasih. Saya kira kalau dari kepentingan masyarakat, kita ingin melihat penyelesaian kasus ini BLB ini dilakukan secara adil, transparan dan juga menjamin adanya suatu kepastian hukum Bahwa ada kos yang sangat besar, itu saya kira memang kos daripada krisis itu Tapi bagaimana ke depan saya kira ini tidak terjadi lagi Makanya kalau itu saya kira berbagai protokol menghadapi krisis ini harus dibangun Dan juga saya kira proses-proses yang menyangkut misalnya penyalahgunaan dan dari kebijakan dan seterusnya itu harus diselesaikan secara baik Baik Untuk Pro Fancas silahkan Ya saya ingin kembali bicara tentang SKL tadi Kalau saya melihat SKL ini kan ending dari instrumen hukum keperdataan Endingnya itu Bagaimana mungkin sekarang pertanyaannya bagaimana mungkin SKL itu dijadikan entry point untuk mengatakan terjadi kerugian keuangan negara SKL dijadikan entry point untuk terjadi kerugian keuangan negara Karena ada audit BPK Pertanyaan saya juga kembali Apakah audit BPK 2017 ini betul-betul dilaksanakan dengan berdasarkan pada standar pemerintahan keuangan negara Dalam arti objektif menyeluruh profesional dan berintegritas Kenapa? Kenapa saya pertanyakan begini Apapun jenis pemeriksaan itu harus dikonfirmasi kepada entitas endepreksa Oke Dalam konteks ini Pak Sapoden sama sekali gak pernah dikonfirmasi Oke Itu loh Karena itu saya katakan Kalau satu LAPBPK tidak mematuhi asas-asasasi Saya katakan LAPBPK itu batal demi hukum Oke baik Silahkan Saya melihatnya ke depan Kalau seandainya nanti kita akan ada krisis Adakah yang berani mengambil kebijakan Karena setiap kebijakan penyihatan perbankan Selalu berujung politisasi dan kriminalisasi Sehebat-hebatannya protokol krisis yang dibuat Saya yakin tidak akan ada yang berani mengambil kebijakan Oke Karena tidak ada kepastian hukum Buat saya penyelesaian BLBI harusnya dikasih apresiasi Karena dengan menyiatkan bank Itu bank bisa mengasih kredit lagi Ekonomi jadi tumbuh lagi Ada efek yang terjadi Ada pekerja yang datang Kemudian ada pajak yang dibayar Itulah fungsi negara Kalau tadi saya sudah katakan bahwa Sudah ada release and discharge Saya ingin menambahkan lagi Di samping release of discharge ini Sudah ada letter of statement Letter of statement ini adalah Ini dituangkan dalam akte notaris Jadi tidak boleh lagi ada yang mengatakan Tidak pernah pemerintah memberikan release and discharge Sudah ada ini Nah kalau sudah ada release and discharge Dimana janji ini mau dipegang Nah kalau ini mau dilanggar oleh pemerintah Mestinya jangan jual barangnya doang Jangan jual hartanya Santun Salim itu Kalau sudah ada janji ini Nah sekarang ini janji ini Mungkin dikemanain ini Oke berarti Anda melempar pertanyaan itu Bagi saya yang paling penting Pemerintah itu konsisten dan Menjamin adanya kepastian hukum Saya juga ingin mengatakan bahwa Hukum pidana itu Baik dalam hukum adat Hukum Islam Maupun hukum ex-kolonial Belanda Itu selalu ditaruh di belakang Hukum pidana itu adalah Ultimum remedium Kalau segala hal sudah tidak bisa lagi ditempuh Barulah paksa dengan pidana Kalau BLBI ini sudah ada MSHA Ya selesaikanlah dengan perdata Jangan dikit-dikit bawa pidana Dikit-dikit bawa pidana Kita ini jadi bangsa Suka sekali menghukum orang Kemarin saya pergi ke Surabaya Waduh Pak jangan cerita terlamanya Durasinya sudah habis nih Ruang penjara yang hanya Buat 30 orang Diisi 320 orang Orang gak bisa lagi begini Ditangkap maksud Anda Oke terima kasih temut-tahan Untuk semua narasumber Dan saya telah opsi Pada malam hari ini Lebih dari dua dasar warsa Sudah dilalui Tapi kini BLBI diungkit lagi Demi menyelamatkan keuangan Dan perbankan Sudah seharusnya negara turun tangan Jika sudah terang dan paham Kenapa harus dibuat buram Padahal pemegang otoritas Sudah dinyatakan tuntas Mari akhiri kasus ini Agar kepastian tercapai Dan investasi ramai menghampiri Jangan melulu melihat masalah Agar bangsa kita tidak terpelengku Saatnya melangkah ke depan Hadapi tantangan Yang tidak pernah ringan Selamat malam Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton